Kita bersyukur Alhamdulillah Jakarta diputuskan oleh pemerintah pusat-pemerintah pusat memasuki BPKN level 3. Artinya kita bersyukur karena kemarin level 4 itu karena mempertimbangkan banyak faktor diantara daerah penyangga yang masih diturun. Dan Alhamdulillah sekarang sudah diputuskan level 3. Ada beberapa yang dilonggarkan, tidak banyak memang. Di antaranya mal, kapasitas saja yang ditambah menjadi 50%. Rumah ibadah, bahkan dimungkinkan tatap muka untuk sekolah 50%. Namun demikian kami belum memutuskan. Masih kita pelajari, kita kaji kapan DKI Jakarta siap meneruat tatap muka sebagaimana yang diatur dalam level 4, level 3 yang memungkinkan. Ya perkantaran kan masih belum diputuskan ya, kita masih menunggu ya. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan sampai akhir bulan ke depan ini, di bulan ini ada penuluhan yang disertifikan. Jadi kami bersyukur, Pemerintah Pusat tidak terburu-buru melakukan pelonggaran secara bertahap. Memang ini tidak mudah bagi teman-teman yang bergerak di sektor ekonomi, khusus kesabaran dan kerjasama semua, lebih baik kita tertunda sedikit daripada kita mengulang lagi seperti tahun lalu, sudah ada perbaikan penurunan, kemudian ada peningkatan COVID lagi. Kita ingin tahun ini, sekarang ini penurunan terus ke bawah sampai kita bisa memutus mata rantai penyebaran. Untuk itu kami minta seluruh warga, masyarakat untuk tetap di rumah, karena di rumah tempat yang terbaik, laksanakanlah protokol kesehatan secara disiplin dan penuh tanggung jawab dan PPKM level 3 yang sudah diputuskan. Pak, kalau PPKM level 3 ini dikatannya apa? Jain Pusat kan punya banyak faktor ya, diantaranya adalah penyebaran COVID yang menurut angka kematian, angka kesembuhan, positif, PCR, dan sebagian banyak faktor ya. Dan memang juga mempentingkan daerah sekitarnya. Terima kasih telah menonton!